Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan mempelajari metode Newton Raphson untuk penyelesaian persamaan non-miniar dimulai dari dasar teori yaitu metode Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradient pada titik tersebut titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn plus fxn per f turunan xn metode Newton Raphson dapat digambarkan sebagai berikut dengan menentukan x0 sebagai titik awal kemudian menarik garis lemurus misal L yang menyinggung titik fx0 hal ini berakibat garis L memotong sumber x di titik x1 setelah itu diulangi langkah sebelumnya tapi sekarang x1 dianggap sebagai titik awalnya dari mengulang langkah-langkah sebelumnya akan mendapatkan x2, x3, sampai x ke n dengan xn yang diperolah adalah bilangan ring yang merupakan akar atau mendekati akar yang sebenarnya kita lanjut ke prosedur percobaan ada prosedur percobaan disini nomor 1 yaitu didefinisikan persoalan dari bersamaan nonlinear dengan fungsi sebagai berikut fx sama dengan min x tangkat min x fx sama dengan min exponent min x plus x dan kedua yaitu adalah pengamatan awal yaitu pertama gunakan GNU plot untuk mendapatkan kurva fungsi persamaan disini saya menggunakan Dismos lalu kita amati sudah kita amati kita dapat menghitung x i tiap iterasi dengan memasukkan nilai x i sebelumnya pada x i plus 1 sama dengan x i min fx i per f turunan x i kita bisa langsung ke excelnya nah disini kita menggunakan fungsi fx yaitu min exponent min x plus x dengan fungsi turunannya min e min buka kurung min exponent min x tutup kurung plus 1 dengan nilai errornya 0,001 dan x n nya yaitu adalah 0,75 selanjutnya adalah dengan menentukan iterasi iterasi disini saya akan memasukkan nilai iterasi maksimal 10 kita lanjut ke x i x i ini dia dapat dari nilai iterasi min i x 5 sama dengan min i x 5 dan untuk fungsi fx kita dapat memulai dengan runusnya dengan fungsi yaitu min exponent min x nya x nya min x nya adalah x i plus x setelah fungsi fx sudah selesai kita lanjutkan fungsi turunan x e kita integrasikan rumus dari turunan x plus 1 kita kurangi min x kita kurangi plus 1 kita kurangi Kita sudah mendapatkan hasil Dari rumus F Turunan XI Sama dengan min Buka kurung min exponent Buka kurung lagi Min F6 Itu nilai dari XI Tutup kurung Tutup kurung Plus 1 Dan sesuai rumusnya dengan hasilnya seperti ini Kita lanjut Untuk hidrasi Hidrasi tersebut Dengan rumus Kebawaan Yaitu Sama dengan Yaitu sama dengan Nilai XI Buka kurung Dengan nilai FFB Dibagi dengan nilai F turunan XI Dengan hasilnya Dengan hasilnya seperti ini Kita lanjutkan Disini FXT Yang kita lanjutkan XI Saya continue Min XF6 Kita lanjutkan Min XI Jika kita lanjutkan Kita beruntung Min XI Min XI Plus XI XI Min XI Oh ternyata ada yang salah, X nya adalah yang literasi ke satu, dan ini juga adalah literasi yang ke satu. Kita lanjut lagi di Remus After Effects. Itu sama dengan, buka rumput admin, buka rumput EXP. Buka rumput, min, X nya adalah EXP, literasi pertama, literasi satu, kita turun, kita turun, kita turun, kita turun, kita turun. Kita cek dulu, min, min, XP, min, X. Ketika kita sudah mendapatkan nilai FE dan F turunan XI, kita tinggal men-track semua. Karena nilai XI ini kita diperoleh dari pembagian antara FEI dengan F turunan XI. Kita tinggal men-track ke bawah. Sekarang kita ke target errornya, kita ke nilai errornya. yaitu dengan BANGUS sama dengan TAP SOLID. Dari nilai F XI. Dari nilai F XI. Jadi F XI, G, G, di rang G. Kita drag sehingga ada nilainya yang di F XI sudah ada semua. Setelah selesai membuat error, kita akan membuat. kita mulai lagi. Nah, disini adalah. hasil. dan disini saya akan membuat sebuah kondisi. Jika target error lebih kecil daripada tersebut. . maka belum tercapai dan jika tidak begitu daripada waktu error maka akan tercapai dengan penasinnya kita drag dan disini kita juga melihat jika errornya adalah 0,961 dan batas XMN adalah 0,75 berarti hasil yang belum tercapai adalah 2 dan yang sisa tercapai kita akan membuat sebuah percobaan disini kita akan melakukan sebuah pengamatan terhadap orang mereka yaitu perubahan nilai awal X0 terhadap iterasi disini kita sudah melakukan awal pengamatan itu dengan nilai X0 dan 0,75 dengan batasan error 0,001 disini hasilnya adalah iterasinya 2 yang belum tercapai dan jika batas X0-nya kita ubah menjadi 0 maka iterasi yang belum tercapai adalah 3 jika kita ubah menjadi 0,25 untuk batas XMN yang belum tercapai adalah 3 dan jika 0,055 hanya 1 yang belum tercapai dengan tabel ini nanti kita bisa menyimpulkan kesimpulan dan sekarang adalah pengamatan untuk toleransi error terhadap jumlah iterasi dengan 0 toleransi error 0,1 dan untuk toleransi error terhadap jumlah iterasi ini kita akan mengubah batasnya ini menjadi 0 dan kita akan mengubah target errornya seperti yang dikampangkan disitu seperti 0,61 berarti disini 2 iterasinya yang belum tercapai sampai di target akhir yaitu target errornya 0,001 dengan batas X0-nya 0 dan yang belum tercapai adalah 3 dan disini kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan nilai error tidak selalu berpengaruh terhadap iterasi sekian video dari saya terima kasih selamat menikmati